Justru itulah bukti keberlanjutan itu. Yang aneh kalau kemudian misalnya presiden terpilih Anies Baswedan, lalu dia membawa 16 menteri Pak Jokowi, nah itu aneh. Itu dia, itu baru harus dibahas. Soal apakah Pak Jokowi cawe-cawe. Oke, saya menilai bahwa sebetulnya pertama tentu ya Pak Prabowo itu sebagai presiden punya prerogatif dan pada titik itu kita harus mengatakan bahwa semua asumsi-asumsi mengenai campur tangan dan seterusnya itu harus berhenti. Karena apa? Udah jelas, tegas ditulis dalam konstitusi kita bahwa menteri itu adalah wendang presiden, prerogatif presiden. Partai-partai politik, tokoh-tokoh politik kita juga sudah punya alam pikiran yang sama. Bahwa urusan kabinet, urusan menteri itu adalah prerogatif presiden. Nah yang kedua, kalau dikatakan bahwa banyaknya menteri, banyaknya menteri Pak Jokowi yang masuk ke dalam line up yang disusun oleh Pak Prabowo sebagai sebuah bentuk cewek-cewek Pak Jokowi, menurut saya itu kejauhan. Terlalu jauh mikirnya, terlalu spekulatif. Karena apa? Karena pertama Pak Prabowo itu adalah bagian dari sebuah keberlanjutan Pak Jokowi. Jadi nggak usah disuruh pun, pasti Pak Prabowo akan punya kecenderungan untuk meneruskan program-program kerjanya dan tim kerja yang selama ini membantu Pak Jokowi. Justru itulah bukti keberlanjutan itu. Yang aneh kalau kemudian misalnya presiden terpilih Anies Baswedan, lalu dia membawa 16 menteri Pak Jokowi, nah itu aneh. Itu dia, itu baru harus dibahas. Tapi kalau yang terpilih sebagai presiden adalah Pak Prabowo yang jelas-jelas mengatakan dia adalah keberlanjutan Pak Jokowi, lalu ada menteri-menterinya Pak Jokowi, itu nggak aneh. Itu justru sangat wajar. Sangat wajar. Karena Pak Prabowo sendiri menahbiskan dirinya sebagai bagian dari keberlanjutan Pak Jokowi. Jadi jangan ditarik kejauhan bahwa ini agendanya Pak Jokowi yang dipaksakan atau diinstruksikan kepada Pak Prabowo. Jangan begitulah. Pak Prabowo ini tokoh besar. Pak Prabowo ini tokoh lama. Iya kan? Beliau itu jenderal. Beliau itu pendidikannya di luar negeri. Beliau itu sudah mendidikan partai 2008. Berkali-kali ikut Pilpres. Ketua umum partai besar. Enggak boleh kita itu seperti mendepresiasi atau mendiskon Pak Prabowo seolah-olah apa yang beliau kerjakan itu adalah produk atau diktai dari orang lain. Menurut saya itu agak keterlaluan itu Bang. Agak keterlaluan. Nah yang terakhir barangkali, kalau misalnya Pak Prabowo itu mengajak menteri-menteri seperti Sri Mulyani, kemudian siapa lagi Pak Budi Gunadisadikin, kemudian ngajak siapa lagi Pak Erlangga Hartato dan seterusnya. Rasanya wajar. Karena beliau adalah bagian dari kabinet Pak Jokowi bersama dengan teman-temannya itu. Jadi itu ibaratnya sama dengan ngajak teman-teman aja itu Bang. Kalau kita kan sering lihat di akademi militer misalnya. Satu angkatan, lalu kemudian ketika dia naik pangkat, menduduki jabatan tertentu, lalu ada teman-teman dari angkatannya yang berada di sekitarnya. Saya kira itu mekanisme yang alami saja. Orang mengambil keputusan itu mengenai siapa orang yang dia ajak atau dia rekrut, seringkali sesederhana bahwa yang dia kenal memang itu. Kan dia nggak mungkin ajak orang yang dia nggak kenal. Ya apalagi kalau kita tambahkan bahwa orang-orang itu misalnya sudah punya ide, punya gagasan, eksekusi yang bagus. Misalnya Pak Budi Gunadisadikin, selama dua tahun era COVID-19 memvaksin 200 juta orang dengan jumlah vaksin 400 dosis misalnya. Pekerjaan luar biasa. Artinya apa Pak Budi Gunadis ini sebagai Menteri Kesehatan punya kemampuan manajer yang baik. Kemudian melakukan transformasi dalam dunia kesehatan menuju kepada pencegahan. Kemudian mempercepat lahirnya dokter-dokter spesialis dengan inovasi dalam tanda kutip ya, dokter berbasiskan rumah sakit. Saya sebut tanda kutip karena sebetulnya ini sudah dipraktekan di negara-negara lain. Tapi walaupun tahunan dipraktekan di negara lain, tidak diterapkan di Indonesia. Nah transformasi ini sedang berjalan dan harus dituntaskan. Maka orang yang tepat adalah ia kembali menunjukkan Pak Budi Gunadisadikin. Jadi intinya adalah bahwa Pak Prabowo mengajak Menteri-Menteri yang 15 atau 16 itu, barangkali sesederhana bahwa dia kenal dengan mereka, dia menganggap mereka itu kompeten, dan karena itulah kemudian ia diajak masuk kabinet. Yang tidak akan terjadi kalau misalnya presiden terpilih itu bukan anggota kabinet. Jadi jangan terlalu jauh mengambil suatu kesimpulan yang sebetulnya penjelasannya sangat-sangat sederhana. Terima kasih.